Formasi Infus Monster Langit, aktifkan. Saat ini, Skorpion Tertin berdiri di tengah formasi. Dia mengoperasikan energi iblis di tubuhnya dan membuang Baturo Iblis di tubuhnya, menempatkannya di tengah formasi. Dengan keras, Baturo Iblis segera disempurnakan oleh ki jahat dari formasi, berubah menjadi bola energi yang sangat murni. Seluruh formasi mulai bergetar. Bangun gelombang-gelombang-gelombang. Totem besar itu bergetar. Setiap pola pada totem tampak memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan ini terjalin dan membentuk formasi yang rumit dan misterius. Di atas langit, pilar cahaya hitam besar turun. Seolah-olah energi yin misterius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tengah dari segala arah dan dituangkan ke dalam formasi. Beberapa garis keturunan Raja Iblis dan beberapa energi murni yang tersisa ditambang roh Iblis juga tertarik dengan formasi tersebut. Mereka semua bergegas dan berkumpul di tengah formasi. Haha, sukses! Formasi Infus Monster Langit akan segera selesai. Setelah mempersiapkan selama bertahun-tahun dan menghabiskan begitu banyak sumber daya, semuanya terbayar. Selama Tuhan Muda menerima energi Raja Iblis di sini, dia akan mampu memurnikan garis keturunan Raja Iblis sebanyak seribu kali. Bakatnya akan sebanding dengan keturunan binatang dewa. Pada saat itu, menjadi Raja Iblis adalah suatu hal yang pasti. Ketika Iblis mencapai dao, bahkan ayam dan anjing pun akan naik ke surga. Kita juga akan menjadi kaya. Banyak setan yang sangat bahagia. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Mereka sangat bersemangat. Jika Skorpion Tertin berhasil, maka mereka juga akan memperoleh manfaat tanpa akhir di masa depan. Ayo, cepat datang. Selama aku berhasil kali ini, bakatku akan meningkat berkali-kali lipat. Di masa depan, aku pasti akan menjadi Raja Kalajengking Hitam dan mewarisi Gua Kalajengking Hitam. Biarpun aku menjadi penguasa gunung seribu monster di masa depan dan menguasai ribuan monster, masih ada secerca harapan. Skorpion 13 mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Meski sangat lihai, ia tetap tak bisa menyembunyikan emosinya saat sudah begitu dekat dengan kesuksesan. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang bisa mengubah nasibnya. Bagaimana dia bisa acuh tak acuh? Bang! Saat ini, sebuah batu besar di kejauhan meledak berkeping-keping. Di saat yang sama, aura tirani meledak. Seluruh area berguncang. Sesosok terbang keluar dari batu. Itu adalah siaping. Pada saat formasi hendak diaktifkan, dia akhirnya menemukan peluang dan mulai bergerak. Manusia! Manusia itulah yang membunuh lusinan rekan kita di ujung pembuluh darah roh iblis. Setan segera berteriak. Ia merasakan aura yang keluar dari sosok tersebut identik dengan aura yang tertinggal di lokasi pembunuhan. Oleh karena itu, dia langsung mengenalinya. Apa? Banyak setan yang khawatir. Mereka tidak pernah menyangka bahwa manusia yang mereka takut disembunyikan akan muncul saat ini. Terlebih lagi, itu terjadi pada saat aray instilasi setan langit hendak diaktifkan. Harus dikatakan bahwa ini adalah momen terlemah dari aray infus setan langit. Aray ini beroperasi dengan kekuatan penuh, menyerap aura tak menyenangkan dan kekuatan garis keturunan raja iblis. Pertahanannya sangat lemah. Jika seseorang menyerang pada saat ini, formasinya pasti akan runtuh, dan konsekuensinya tidak terpikirkan. Bunuh dia! Bunuh dia sekarang! Jangan biarkan dia menghancurkan formasi ini! Skorpion 13 meraung. Wajahnya memerah, dan dia sangat cemas. Harus dikatakan bahwa agar berhasil membangun formasi ini, dia membayar mahal. Dia menggunakan seluruh tabungan hidupnya dan bahkan meminjam banyak uang. Namun, dia tidak khawatir sama sekali, karena jika dia berhasil, dia akan menjadi iblis di antara iblis. Iblis manapun harus menghormatinya, jadi harga kecil ini bukanlah apa-apa. Namun, jika ia gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pertama, dia akan berhutang banyak uang, dan dia tidak akan mampu membayarnya kembali bahkan setelah ratusan tahun. Yang terburuk, dia akan mengecewakan ayahnya, dan dia akan dibuang ke istana dingin. Dia tidak memiliki harapan untuk kembali lagi dalam hidup ini, dan masa depannya akan hancur. Bisa dibayangkan betapa cemas dan marahnya di atas kemunculan Xiaoping yang tiba-tiba. Dia hanya berharap bisa kembali ke masa lalu dan membunuh manusia yang ingin merusak rencananya. Sudah terlambat. Mata Xiaoping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia mengambil batu di tangannya dan membungkus seluruh tubuhnya dengan true essence. Berdiri di tanah, aura tirani muncul, menyebabkan tanah retak dan bergetar. Jurus pertama seni tujuh anak panah, menusuk hati dan tulang. Segera, kekuatan di tubuhnya menyebar dari kaki, pinggang, lengan, siku, dan jari-jarinya. Kekuatan seperti naga disalurkan inci demi inci, menyebabkan udara meledak. Bang! Saat ini, kekuatan ini meledak. Itu hampir merupakan puncak kekuatan Xiaoping saat ini. Batuan itu terbang keluar dan berputar keras di udara, menyebabkan udara bergetar. Karena terlalu cepat, ia telah menembus penghalang suara. Dikelilingi oleh nyala api yang mengerikan, yang sangat menyelaukan di ruang gelap, menyebabkan jantung orang berdebar-debar. Berhenti, berhenti sekarang juga. Mata Skorpion 13 terbuka lebar saat dia meraung. Setan-setan Rilem Master bela diri di dekatnya terbakar dengan kecemasan. Mereka bergegas keluar, mencoba menghentikan batu itu. Mereka tidak bisa membiarkan manusia ini merusak rencana mereka. Namun, itu sia-sia. Batu itu berisi esensi sejati yang kejam. Itu tidak terkalahkan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh iblis di alam Master bela diri ini. Dengan keras, batu itu menembus tubuh dua atau tiga setan, menghancurkan hati mereka dan membelah mereka menjadi beberapa bagian. Darah menyembur keluar dengan suara puci. Uh gelombang, uh gelombang. Mereka melebarkan mata, seolah tidak percaya bahwa mereka telah dibunuh dengan begitu mudah. Namun, ini bukanlah akhir. Setelah menembus tubuh tiga iblis, batu itu sampai pada totem batu berbentuk kalajengking. Totem ini adalah simpul inti dari formasi instilasi setan langit. Dengan keras, totem batu itu segera hancur oleh kekuatan esensi sejati yang dibawa oleh batu tersebut. Seperti bom, ia meledak dengan dampak yang mengerikan dan pecah menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Setan-setan di sekitarnya semuanya tercengang, benar-benar terpana. Mereka merasa pikiran mereka kosong, dan mereka tidak dapat berpikir sama sekali. Mereka tahu bahwa jika simpul ini dihancurkan, akan menimbulkan konsekuensi yang serius. Awalnya, evil ki yang tak terbatas berkumpul di tengah formasi. Namun, jika formasinya dihancurkan, ki jahat tidak akan punya tempat untuk melampiaskannya, dan itu akan langsung menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Tidak ada yang bisa selamat dari ledakan seperti itu. Bajingan. Skorpion tertin meraung ke arah langit, kamu menghancurkan fondasiku, kamu menghancurkan masa depanku. Aku tidak akan memaafkanmu, aku tidak akan memaafkanmu. Air mata darah bahkan mengalir dari matanya. Kekuatan iblis meletus dari tubuhnya, dan sebuah kawah besar tercipta di kakinya. Apa hubungannya denganku? Siaping tidak bisa diganggu dengan raungan keputusasaan Skorpion tertin. Dia merasa sepertinya ada energi yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan di tengah formasi. Aura destruktif yang mengerikan menyebar, seolah-olah sebuah bom nuklir akan meledak. Suara mendesing. 472. Saat siaping bersembunyi di cincin interspatial, formasi segera runtuh. Sejumlah besar energi berkumpul di tengah formasi. Ki langit dan bumi bergetar jutaan kali dan tiba-tiba meledak. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Segala sesuatu dalam jarak 50 km dipengaruhi oleh energi yang menakutkan ini. Riak yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dari pusat formasi dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Kekuatan destruktif dari fluktuasi energi ini terlalu mengejutkan. Kemanapun ia pergi, ia menghancurkan segalanya. Banyak gunung batu runtuh karena energi mengerikan ini dan rata dengan tanah. Tanah itu terlempar sejauh puluhan kilometer. Tanah runtuh ribuan meter dan lubang hitam besar muncul. Puluhan ribu retakan muncul dan meluas hingga beberapa kilometer, membentuk pola seperti jaring laba-laba. Fluktuasi ini seperti gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 10. Tidak hanya menyebabkan seluruh tambang roh iblis bergetar, tetapi juga mempengaruhi ribuan kilometer. Bahkan kota huang barat pun bisa merasakan sedikit getaran. Adapun monster rilem master bela diri itu, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang atau menangis minta tolong. Mereka langsung terpengaruh oleh energi ini dan berubah menjadi bubuk. Di langit, awan jamur besar muncul. Fluktuasi yang mengerikan membubung ke langit dan benar-benar menembus awan gelap di langit. Niat membunuh yang tak ada habisnya langsung hilang. Bagian tengah formasi juga menghasilkan panas yang mengerikan. Panasnya begitu menyengat hingga kerikilnya mengkristal. Beberapa bebatuan dan tanah terbakar menjadi magma. Udara dipenuhi bau terbakar. Setelah setengah jam penuh, ledakan akhirnya berhenti, dan asap hitam serta debu pun ikut terbawa aliran udara, kembali ke ketenangan sebelumnya. Apakah ini sudah berakhir? Siaping bersembunyi di cincin interspatial. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan situasi di luar. Dengan perlindungan cincin interspatial, energi mengerikan dari luar tidak dapat menyerang. Namun, dia juga tahu betapa mengerikannya ledakan semacam ini. Dia memperkirakan bahkan seorang ahli Grandmaster Rilem akan langsung terbunuh dan diwapkan. Untungnya, cincin interspatial tertanam dalam di dalam tanah, sehingga tidak tertiup ke tempat berbahaya. Letaknya masih tidak jauh dari formasi, jadi bisa dibilang beruntung. Dia merasa tidak ada bahaya di luar. Dengan suara swash, sosoknya bersinar dan dia segera keluar dari cincin interspatial. Sungguh tragis. Siaping melihat sekeliling dan mendecahkan lidahnya dengan kagum. Dia juga kaget dengan kekuatan ledakan tadi. Semula terdapat banyak gunung batu di sekitar tempat ini, namun kini semuanya rata dengan tanah, berubah menjadi dataran dengan radius 100 mil. Tanahnya juga hangus hitam dan ada sejumlah besar magma merah mengalir di tengahnya. Selain kurangnya radiasi, kekuatan ini tidak berbeda dengan bom nuklir. Jika bukan karena perlindungan cincin spasial, dia pasti sudah mati. Apakah semua iblis itu mati? Siaping melihat sekeliling dan tidak melihat satu setan pun. Mereka semua lenyap tanpa jejak. Bahkan mayat mereka pun tidak terlihat. Diperkirakan semuanya tewas dalam ledakan tadi. Bahkan mayat mereka langsung menguap karena panas yang mengerikan dan menghilang dari dunia. Siu. Tepat pada saat ini, hembusan angin hitam yang tajam tiba-tiba datang dari jauh. Itu sangat menakutkan, merobek udara. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari peluru penembak jitu, dan mengandung niat membunuh yang mengerikan. Hanya peng langkah. Siaping secara naluriah menggunakan teknik gerak kaki ini. Sepasang sayap transparan terbentuk di punggungnya, dan kakinya dengan ringan digerakkan ke samping. Dalam sekejap, dia telah bergerak sejauh puluhan meter, menghindari serangan ini. Dengan suara dong, hembusan angin ini menyerang ke kejauhan, langsung merobek tanah di depannya menjadi dua, memperlihatkan jurang yang dalam. Apalagi angin kencang hitam ini mengandung racun yang mematikan sehingga menyebabkan tanah mengeluarkan cairan hitam yang terus-menerus menggelinding dan menggelembung. Udara dipenuhi bau busuk yang membuat orang menggigil. Hem. Siaping menyipitkan matanya dan segera melihat ke kejauhan. Dia melihat lebih dari sepuluh setan muncul. Tubuh mereka sepertinya terbungkus dalam bola energi emas, tapi sudah sedikit meredup. Seolah-olah energi mereka telah habis dan hampir menghilang. Orang yang melancarkan serangan diam-diam padanya adalah bos dari kelompok iblis ini, Skorpion Sisan. Iblis yang berdiri di sampingnya semuanya adalah bawahan terpercaya Skorpion Sisan. Semuanya berada di surga kesembilan alam Master Beladiri. Namun, sekarang mereka telah diserang oleh formasi yang meledak sendiri, mereka semua terluka parah. Banyak bekas luka berdarah muncul di permukaan tubuh mereka. Organ dalam mereka semuanya terluka parah. Ada yang kehilangan lengan, ada yang kehilangan kaki, bahkan ada yang mengalami lubang berdarah di dada. Meskipun dia tidak tahu bagaimana mereka menghindari ledakan yang akan membunuh mereka, jelas bahwa meskipun mereka masih hidup, mereka menderita luka yang sangat serius. Mereka memiliki kurang dari 10% kekuatan aslinya, paling banyak setara dengan surga kelima alam Master Beladiri. Manusia Skorpion Sisan memelototi Siaping dan berteriak dengan marah, kamu benar-benar berani melancarkan serangan diam-diam padaku, Skorpion Sisan. Kamu terlalu berani. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku, Skorpion Sisan, bersumpah untuk tidak menjadi asetan. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Untuk membangun formasi infus setan langit, siapa yang tahu berapa banyak energi, berapa banyak sumber daya, dan berapa banyak waktu yang terbuang. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghabiskan seluruh harta dan usahanya. Tapi sekarang, itu telah dihancurkan sepenuhnya oleh manusia di depannya hanya dengan sebuah batu. Bahkan 99% dari seribu bawahan yang dibawanya telah meninggal. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki harta pertahanan sekali pakai yang dapat menahan serangan setingkat bom nuklir, bahkan dia akan mati dalam ledakan yang menghancurkan bumi itu. Bisa dibayangkan betapa dia membenci Siaping saat ini. Bahkan air tiga sungai pun tak mampu menghanyutkannya. Dia hanya ingin memusnahkan seluruh keluarga Siaping. Bersumpah untuk tidak menjadi iblis. Maka kalian semua bisa mati. Begitu dia selesai berbicara, Siaping segera menyerang. Dengan sekejap, dia mengeluarkan tombak neraka dari cincin spasialnya. Dalam sekejap mata, dia menikamkan tombaknya ke arah skorpion sisan dan iblis lainnya. Segera, cuacanya berubah. Tombak itu dipenuhi dengan esensi sejati yang agung di tubuh Siaping. Kekuatan tirani melonjak, seperti auran neraka, menghancurkan segalanya. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Itu sangat tajam. Dalam kehampaan, sepertinya ada lolongan setan yang menyakitkan, ratapan hantu, dan lolongan serigala. Apa? Skorpion sisan dan iblis lainnya tidak menyangka manusia ini begitu hina. Dia hanya ingin mengambil nyawa mereka saat mereka sakit. Dia sangat tidak tahu malu dan tidak peduli dengan moralitas. Dia tidak menyianyiakan sepatah kata pun dengan mereka dan langsung menyerang untuk membunuh mereka. Dia sangat kejam hingga semuanya berantakan. Bang! Dua atau tiga setan di depan mencoba menyerang. Mereka meninju dan meledakkan kekuatan iblis mereka, ingin memblokir tombak neraka. Namun, mereka tidak dapat menghentikannya. Tombak neraka meledak dengan aura tajam yang bahkan kulit terluar kapal perang tidak dapat menahannya. Paduan titanium mudah dipotong seperti tahu. Bagaimana mereka, para iblis, dapat memblokirnya? Dengan keras, tubuh ketiga iblis Master Bella Diri segera tertusuk oleh bayangan tombak. Sebuah lubang berdarah muncul di dada mereka, seolah-olah mereka telah dipaku di udara. 473 Bajingan, aku akan membunuhmu. Skorpion 13 meraung. Siaping telah menyebabkan kematian banyak bawahannya dan merusak rencananya selama bertahun-tahun. Ini sudah membuatnya ingin mencabik-cabik manusia ini. Kini, manusia terkutuk ini justru berani menikam mereka bertiga hingga tewas di hadapannya. Ini hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia bahkan tidak bisa mentolerir hal ini. Ledakan. Dengan suara gemuruh, energi iblis hitam yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya, mengguncang tanah. Energi iblis hitam ini bahkan mengandung racun yang sangat mengerikan. Ini adalah keterampilan bawaan ras Kalajengking, racun Kalajengking hitam. Begitu seseorang terinfeksi racun ini, bahkan seorang ahli Master Rilem akan mati dalam beberapa tarikan napas. Perlombaan Kalajengking mengandalkan racun ini untuk mengamuk di antara banyak monster besar, menyebabkan banyak orang gemetar ketakutan. Dalam sekejap, dia bergegas dan meninju. Seluruh tanah runtuh karena kekuatan besar ini. Energi iblis hitam terkondensasi menjadi energi tinju yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Langkah pertama dari Myriad Beast Fish, Violin Ape Hammer. Siaping menyilangkan tangannya dan melangkah keluar. Spiritual Aether melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung mengembun menjadi palu besar. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan menghancurkan tanah. Udara berputar, menciptakan ilusi yang menakutkan. Dan seolah-olah dia telah berubah menjadi kera yang kejam. Auranya telah mengembun menjadi suatu substansi, dan dia berkali-kali lebih kuat daripada saat dia berada di alam prajurit bela diri. Jika dikatakan sebelumnya, dia hanya memiliki aura tanpa substansi, maka sekarang seluruh tubuhnya sepertinya mengandung garis keturunan kera yang kejam. Seolah-olah dia memiliki kekuatan kekerasan seperti kera kuno yang kejam. Ledakan. Segera, kekuatan tirani ini hancur dan bertabrakan dengan skorpion tertin seberat gunung. Bang, bang, bang. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya meledak satu demi satu, meledak dengan suara yang keras. Tanah bergetar dan puluhan kawah besar muncul. Kerikil terbang ke segala arah. Namun, gas hitam beracun itu tidak hilang. Itu menyebar dan memenuhi sekeliling seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Ia ingin mengelilingi tubuh siaping. Pergi ke neraka. Mata skorpion tertin menampakkan ekspresi ganas. Bahkan jika manusia ini dapat menahan energi tinjunya, begitu gas beracun memasuki paru-parunya, dia akan segera mati karena racun tersebut. Setan-setan lain juga memandang dengan menyedihkan ke arah manusia di depan mereka. Mereka percaya bahwa manusia akan binasa. Bahkan jika manusia dapat mengembangkan seni bela diri ilahi dan dapat menandingi kekuatan iblis, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Namun, mereka tidak memiliki bakat rasial apapun. Dalam pertarungan sebenarnya, mereka akan sangat menderita, terutama saat menghadapi iblis seperti Raskala Jengking. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan diracuni sampai mati. Bahkan seorang master bela diri puncak tidak akan berani bertarung dengan skorpion tertin karena takut diracuni. Boom gelombang-gelombang. Tapi sebelum dia bisa berpuas diri, tubuh siaping mulai memutar seni abadi yang murni. Seolah-olah ada burung dewa yang hidup di tubuhnya yang mengeluarkan tangisan. Api merah tua yang menakutkan muncul dari setiap pori-pori tubuhnya. Gas hitam beracun yang mendekat langsung terbakar oleh api. Hanya dalam beberapa saat, gas beracun itu terbakar habis, tidak meninggalkan apapun. Apa? Bagaimana mungkin? Skorpion 13 tercengang. Racun kalajengking semacam ini sangat menakutkan. Bahkan api biasa pun tidak akan mampu memadamkan atau mengeluarkannya. Dia mengandalkan racun kalajengking untuk menantang orang-orang dari alam yang lebih tinggi dan telah membunuh banyak musuh kuat. Tapi sekarang, dia telah bertemu dengan manusia ini, dan dia benar-benar terbakar oleh api kigong lawannya. Tapi bagaimana dia bisa tahu betapa mengerikannya nyala api di tubuh siaping? Dia telah menyerap esensi matahari dan bahkan mengandung kekuatan api dari garis keturunan gagak emas neraka. Dia sudah memiliki jejak bentuk dasar api sejati samadhi yang legendaris. Bahkan air pun tidak akan mampu memadamkan api ini. Racun kalajengking saja tidak akan mampu berbuat apapun terhadapnya. Itu akan terbakar menjadi abu dalam sekejap, tidak meninggalkan apapun. Mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia memperhatikan bahwa Skorpion 13 tertegun sejenak. Ini adalah kesalahan yang fatal. Dia tidak ragu-ragu dan langsung menyerang Skorpion 13. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang dengan telapak tangannya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi beruang gunung raksasa. Udara berubah, dan tubuhnya tampak bertambah tinggi 5 meter. Dia sangat besar, memandang ke bawah ke arah iblis dari atas. Hanya satu langkah ke depan menyebabkan gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Kemudian, telapak tangannya mengarah ke langit. Udara meledak, dan area di sekitar telapak tangannya menjadi ruang hampa. Kekuatan ini hancur, dan gelombang kejut menyebar. Meskipun dia belum jatuh, gelombang kejutnya sudah membentuk tanda telapak tangan selebar 10 meter di tanah. Kerikil di tanah diguncang menjadi bubuk. Bentuk ketiga tinju 10 ribu binatang, telapak tangan beruang yang membelah. Ledakan. Skorpion 13 tertangkap basah. Tubuhnya dipukul dengan kuat oleh telapak tangan ini. Seolah-olah dia baru saja ditampar beruang. Kekuatan mengerikan ratusan ribu kilogram meledak dalam sekejap. Pertahanan energi iblis di tubuhnya segera meledak, hancur sedikit demi sedikit. Bahkan permukaan keras tubuhnya pun hancur menjadi bubuk saat ini. Seluruh tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan sebesar ini. Tiba-tiba, dia seperti serangga, ditampar ke tanah. Suara retakan terdengar saat dia tenggelam lebih dari 10 meter ke dalam tanah. Tulangnya patah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Mustahil. Ekspresi Skorpion 13 sangat ganas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia menganggap dirinya sebagai kebanggaan ras iblis, dan di masa depan, dia akan menjadi raja. Ia bahkan berambisi untuk menguasai Gunung Wanyau. Dia sangat ambisius sehingga dia bahkan tidak peduli dengan manusia yang lemah. Tapi sekarang, dia malah ditampar ke tanah oleh manusia seperti serangga, dan terluka parah. Baginya, ini adalah penghinaan besar yang tidak bisa dihapuskan. Sejak kapan Skorpion 13, putra bermartabat Raja Kalajengking Hitam, dengan garis keturunan bangsawan yang berdiri di bawah ribuan iblis, dan calon raja iblis dipukuli oleh manusia lemah seperti ini. Tidak ada yang bisa membayangkan kebencian, keluhan, dan penghinaan yang dia rasakan saat ini. Mati. Cahaya dingin muncul di mata siaping. Dia mengepalkan tangannya dan meninju udara. Dia ingin membunuh Skorpion 13 sepenuhnya. Niat membunuh yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya, mengguncang langit dan bumi. Manusia, hentikan sekarang juga. Dia adalah putra Raja Kalajengking Hitam, Raja Iblis dari 72 Gua. Kamu berani membunuhnya? Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu mencoba memulai perang antara ras iblis dan ras manusia? Bisakah kamu menanggung dosa seperti itu? Seluruh dunia klaw tidak akan mentolerirmu karena melakukan hal seperti itu. Melihat situasi ini, selusin monster Rilem Master bela diri di sampingnya berteriak dengan marah. Hati mereka terbakar oleh kecemasan. Jika Skorpion 13 dibunuh oleh manusia di tempat ini, mereka pasti akan mati. Jika Skorpion 13 dibunuh oleh manusia di sini, bahkan jika mereka bisa kembali hidup-hidup, mereka pasti akan dicabik-cabik oleh Raja Kalajengking Hitam yang marah. Jadi, apapun yang terjadi, mereka tidak akan membiarkan siaping melakukan hal seperti itu. Wuz! Mereka langsung menyerang dan memblokir di depan Skorpion 13. Tinju mereka seperti angin, bertarung melawan siaping. Bang! Energi Tinju itu bergetar dan langsung meledak di udara. Tanah juga diledakkan oleh energi ini, dan sebuah lubang besar terbentuk. Lebih dari sepuluh batu besar di kejauhan hancur, dan puluhan pecahan batu beterbangan ke segala arah. 474 Bunuh manusia ini Monster Rilem Master Bela Diri meraung dengan marah, menyebabkan udara bergetar dan membentuk gelombang suara. Wuz! Dengan sebuah perintah, lebih dari selusin monster segera bertindak. Mereka tersebar di berbagai posisi dan tampak membentuk formasi satu sama lain. Aura iblis mereka melonjak dan terhubung satu sama lain. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, auranya akan membentuk garis-garis dan membentuk Kalajengking Raksasa. Ini adalah formasi terkenal dari klan iblis, formasi pertempuran Kalajengking Hitam. Begitu mereka membentuk formasi pertempuran, mereka dapat memadukan aura iblis lebih dari selusin monster dan berkoordinasi satu sama lain. Kekuatan tempur mereka akan meningkat puluhan kali lipat, cukup untuk menghancurkan musuh yang lebih kuat dari mereka. Meskipun monster-monster ini sekarang terluka parah, begitu mereka membentuk formasi pertempuran Kalajengking Hitam, kekuatan mereka akan terus meningkat, dan kekuatan serangan mereka akan sangat mengerikan. Alasan mengapa mereka tidak ragu-ragu menggunakan formasi pertempuran Kalajengking Hitam dan menindas yang lemah dengan jumlah adalah untuk langsung membunuh manusia ini. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, luka mereka akan menjadi semakin serius. Oleh karena itu, mereka secara alami harus menggunakan kekuatan guntur untuk membunuh musuh. Kalau tidak, malam yang panjang akan mendatangkan masalah, dan mereka bahkan mungkin gagal total. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang Aura iblis lebih dari selusin monster meledak dan naik ke udara. Mereka bergabung dan membentuk Kalajengking Raksasa. Ia mengibaskan ekornya dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Kalajengking ini sepertinya mengandung kekuatan Raja Iblis. Itu menyerang Xiaoping, ingin mencabik-cabiknya. Cermin emas Pada saat ini, Xiaoping segera mengeluarkan harta lainnya, cermin emas. Ini adalah harta karun yang dia peroleh dari Nizen. Setelah diaktifkan, ia bisa meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Di dunia luar, untuk mencegah Klani mengetahui bahwa dia telah membunuh Nizen, dia tidak bisa menggunakannya begitu saja. Namun, di hutan belantara vena mineral roh iblis, tidak ada yang bisa melihatnya. Oleh karena itu, dia secara alami dapat menggunakannya tanpa khawatir rahasianya bocor. Ledakan Dia memasukkan esensi klasiknya ke dalamnya. Segera, cermin seukuran telapak tangan itu mulai bergetar. Prasasti di sekitar bingkai bersinar terang dan bergetar terus-menerus. Sepertinya energi tak berujung berkumpul di tengah cermin. Dia bahkan memasukkan esensi intisari api ke dalamnya, menyebabkan cermin mendidih. Setelah menerima energi sun esens, cermin ini sepertinya mampu menampilkan kekuatan yang lebih mengerikan lagi. Apa itu? Setan-setan itu segera merasakan jantungnya berdebar-debar, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun, pada saat itu, konflik bisa terjadi kapan saja. Mereka tidak bisa mundur. Membunuh. Siaping mengambil cermin. Siu-siu-siu. Pada saat ini, cermin itu langsung memancarkan seberkas cahaya kemasan setebal lengan. Itu mengembun menjadi bentuk jasmani dan sepertinya mengandung kekuatan penghancur yang ekstrim, serta kekuatan api yang mengerikan. Itu seperti cahaya matahari. Cahaya kemasan itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba sehingga tidak ada waktu untuk menutup telinga. Dalam sekejap, ia membombardir formasi susunan yang dibentuk oleh kelompok iblis. Sebuah ledakan terdengar, dan kalajengking yang terbentuk dari demoniki ditembus oleh cahaya kemasan. Api menyebar ke segala arah, memurnikan ki iblis sepenuhnya. Kaca, kaca, formasi pertempuran kalajengking hitam yang kuat langsung hancur. Lebih dari selusin setan menderita akibat serangan balik tersebut. Tubuh mereka terluka parah, dan organ dalam mereka terluka parah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Tidak mungkin. Artefak berharga. Kamu sebenarnya memiliki artefak berharga lainnya. Setan berteriak. Dia hampir menjadi gila. Bagi orang biasa, memiliki artefak berharga sungguh menakjubkan. Tapi anak ini tidak hanya memiliki satu, tapi dia juga memiliki yang kedua. Skorpion 13 juga agak bingung. Dia sangat iri hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia adalah putra yang paling disayangi Raja Kalajengking Hitam. Namun dia telah memohon sejak lama sebelum ayahnya meminjamkan artefak berharga kepadanya untuk sementara waktu. Namun, manusia rendahan ini sebenarnya memiliki dua artefak berharga. Itu terlalu tidak adil. Kapan kesenjangan antara manusia dan setan menjadi begitu besar? Apakah ada yang namanya kesetaraan? Tidak, manusia ini memiliki artefak berharga. Kita tidak bisa mengalahkannya. Ayo lari. Bahkan jika kita bergabung, kita bukan tandingannya. Lebih dari selusin setan juga sangat berpengalaman dalam pertempuran. Mereka segera tahu bahwa dengan tubuh mereka yang terluka parah, kekuatan tempur mereka saat ini tidak dapat melawan manusia menakutkan yang memiliki artefak berharga ini. Oleh karena itu, mereka segera ingin mundur. Bagaimanapun, mereka adalah iblis dengan masa depan cerah. Mereka tidak perlu mati di sini. Pergi ke neraka. Mata Siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Karena dia telah menggunakan cermin cahaya emas, dia pasti tidak akan membiarkan iblis-iblis ini melarikan diri. Jika tidak, jika fakta bahwa dia memiliki cermin cahaya emas terungkap dan iblis-iblis ini menyebarkannya, keluargani akan segera mengetahui bahwa dia adalah pembunuh Nizen. Pada saat itu, dia pasti akan membuat murka Raja Serigala, Niwudao. Tentu saja, ada kemungkinan juga iblis-iblis ini tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Namun, dia tidak mau mengambil risiko sebesar itu. Di dunia ini, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia dengan baik. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia sekali lagi memasukkan esensi sejatinya ke dalam cermin cahaya emas. Sinar cahaya kemasan segera meledak dan menghujani ke segala arah. Pada saat itu, beberapa iblis berencana mengepakkan sayapnya dan melarikan diri. Beberapa berencana menyerang siaping untuk melindungi rekan satu timnya. Beberapa berencana melompat ke udara. Dan beberapa berencana membawa Skorpion 13 yang terluka. Namun, pada saat itu, waktu seolah berhenti. Semuanya mempertahankan posisi semula. Tidak mampu bergerak satu langkah pun. Cahaya kemasan tiba dalam sekejap. Tidak-tidak-tidak. Menghindar. Menghindar dengan cepat. Skorpion 13 mau tidak mau berteriak ketika dia merasakan ancaman fatal dari cahaya kemasan. Namun, menghadapi kecepatan cahaya kemasan, mereka tidak bisa mengelak sama sekali. Tubuh mereka bahkan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Yang bisa mereka lihat hanyalah seberkas cahaya yang muncul, dan detik berikutnya, cahaya kemasan sudah ada di depan mereka. Bang, bang, bang. Sinar cahaya kemasan menembus tubuh iblis-iblis ini, meninggalkan lubang berdarah besar di dada mereka. Apalagi kekuatan tirani bahkan meledak di tubuh mereka. Ribuan kekuatan energi bertabrakan satu sama lain, menghancurkan segalanya. Dengan suara keras, tubuh lebih dari sepuluh setan hancur berkeping-keping. Daging dan darah beterbangan kemana-mana dan jatuh ke tanah. Darah mengotori tanah dan mengeluarkan suara mendesis. Artefak yang sangat kuat. Siaping mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan kekuatan tirani dari cermin cahaya emas. Itu bisa meningkatkan kekuatan serangannya beberapa kali lipat, dan dia bisa membunuh musuh dari jarak beberapa kilometer. Itu sangat ganas. Apalagi cermin ini sangat cocok dengan kigongnya. Tampaknya telah menyatu dengan esensi mataharinya, membuat kekuatan serangan cermin ini jauh lebih kejam. Itu bahkan lebih menakutkan daripada saat Nizen menggunakan cermin ini. Namun sayang sekali cermin ini tidak bisa digunakan begitu saja. Kalau tidak, akan sedikit merepotkan jika keluargani mengetahuinya. Dia takut keluargani akan menjadi gila dan membalas dendam. 475 Dengan keras, sebuah batu pecah, dan skorpion tertin berdiri dari lubang yang dalam. Matanya merah saat dia menatap siaping, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Manusia, aku ingin kamu mati. Wajah skorpion tertin tampak garang. Dia meraung dan langsung mengeluarkan jimat hitam. Dengan keras, dia merobek jimat itu menjadi beberapa bagian. Dengan suara mendesing, pecahan jimat itu berubah menjadi bola energi hitam dan dengan cepat menyatu menjadi satu. Setan kalajengking hitam yang terbentuk dari energi muncul di udara. Tubuhnya dipenuhi aura iblis mengerikan yang menutupi langit dan bumi. Tampaknya telah mencapai alam Grandmaster yang menyatu dengan dunia. Hanya dengan sedikit lambayan penjepitnya, energinya menebas dan langsung membelah tanah. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah iblis Grandmaster Rilem. Siaping segera merasakan bahwa iblis kalajengking hitam yang tiba-tiba muncul sebenarnya ada di alam Grandmaster. Auranya bahkan lebih mengerikan daripada gubernur kota Desolation Barat, Guo Donghai. Ia hanya terbang di udara tanpa bergerak, namun hanya dengan mengandalkan auranya, ia dapat menghancurkan batu besar menjadi berkeping-keping dan memecahkan bumi. Masalahnya adalah, bukankah mahluk Grandmaster Rilem tidak diizinkan muncul di tambang roh iblis? Mengapa iblis ini bisa muncul di tempat ini? Siaping bingung. Kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan jimat penyelamat nyawa yang diberikan ayahku, jimat Raja Iblis. Skorpion tertin mengepalkan tangannya dan sangat marah. Jika aku tidak menyiksamu sampai kamu cacat, aku tidak akan beristirahat. Dia sangat kesal. Hanya karena Siaping menghancurkan rencana yang telah dia persiapkan dengan susah payah selama beberapa tahun, dia sangat membenci Siaping. Bahkan air tiga sungai pun tidak mampu menghanyutkannya. Dan sekarang, anak ini menjadi lebih kejam lagi. Dia membunuh semua bawahan elit di sisinya, menjadikannya seorang komandan tunggal. Ini hanyalah kebencian yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Dia sudah berhati-hati dan segera mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Jimat Raja Iblis. Mata Siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia pernah mendengar istilah seperti itu sebelumnya. Dikatakan bahwa setelah mencapai alam raja, energi di dalam tubuh seseorang akan mengalami transformasi besar dan terlahir kembali. Seseorang akan mampu menciptakan jimat kuno yang legendaris, dan seseorang bahkan akan mampu memurnikan berbagai harta karun dengan kemampuan luar biasa. Selain itu, setiap jimat kuno mengandung kekuatan yang menakutkan. Mereka bisa mengendalikan api, mengendalikan es, melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa, mengendalikan bumi, dan sebagainya. Mereka sangat misterius. Jimat Raja Iblis ini mungkin adalah jimat yang sangat kuat yang diciptakan oleh Raja Kalajengking Hitam. Isinya adalah jejak kekuatan Raja Kalajengking Hitam dan dapat digunakan untuk memadatkan boneka energi, yang setara dengan inkarnasi tubuh luar. Boneka ini memiliki kekuatan pertempuran puncak alam Grandmaster. Namun, untuk membuat jimat seperti itu diperlukan energi dan sumber daya yang besar. Oleh karena itu, setiap jimat sangatlah berharga dan tidak akan digunakan kecuali jika menyangkut masalah hidup dan mati. Adapun mengapa jimat Raja Iblis dapat digunakan, mungkin karena jimat tersebut diakui sebagai senjata oleh hukum langit dan bumi dan bukan makhluk hidup. Itu sebabnya tidak ada batasan. Kamu benar-benar punya kartu truf. Sepertinya Anda memiliki dasar yang dalam. Mata Siaping berkedip saat dia menatap Skorpion Tertin. Jauhi pantatmu. Skorpion sisan meraung, kamu akan mati, namun kamu masih melakukan tindakan di sini. Jangan berpikir bahwa kamu dapat bertahan hidup hanya karena kamu memiliki dua artefak. Di bawah kekuasaan jimat Raja Iblis, hanya kematian yang menunggu mereka yang belum mencapai alam Raja Iblis. Namun, aku harus berterima kasih karena setelah aku membunuhmu, aku bisa mendapatkan dua artefak. Itu hampir tidak bisa menutupi kekalahanku sebelumnya. Aku tidak akan kehilangan segalanya. Ia memandang dengan rakus pada cermin cahaya emas dan tombak neraka di tangan Siaping. Sekarang, area instilasi setan langit yang dibangunnya telah hancur total, dan semua sumber daya yang dihabiskannya sia-sia. Bahkan bawahan elitnya pun semuanya mati. Sekarang sendirian, tanpa sehelai rambut pun yang tersisa. Oleh karena itu, ia ingin merampok semua barang milik Siaping agar dapat mengurangi kerugiannya. Namun, melihat kekuatan kedua artefak tersebut, tampaknya sangat luar biasa dan berharga. Jika bisa memperolehnya, ia mungkin tidak hanya bisa melunasi seluruh utangnya, tapi bahkan mungkin bisa menghasilkan banyak uang. Ini dianggap sebagai keberuntungan besar di tengah kemalangan. Mendengar ini, Siaping langsung tertawa, aku membunuh semua bawahanmu. Aku membunuhmu begitu banyak sehingga kamu menjadi seorang jenderal tanpa pemimpin. Aku bahkan memukulmu sampai kamu setengah lumpuh. Sungguh pemandangan yang tragis. Sekarang, kamu ingin membunuhku dan mengambil hartaku hanya karena jimat Raja Iblis. Kamu sedikit terlalu sombong. Dia memandang Skorpion 13 dengan acuh-ta'acuh. Omong kosong. Skorpion 13 mencibir, siapa yang sombong? Tahukah kamu apa itu Master Rilem? Mengondensasi energi bumi, menyatu dengan alam, keterampilan Marsial Dao yang luar biasa, dan melawan pasukan sendirian. Itulah alam Master. Orang seperti itu bisa membunuhmu dengan satu tangan seperti semut. Kamu tidak akan bisa melawan. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Aku akan membunuhmu dengan satu tamparan, manusia. Naik dan bunuh dia. Ia mengendalikan jimat Raja Iblis dan memerintahkan boneka energi untuk membunuh Siaping. Ledakan. Begitu boneka kalajengking hitam itu bergerak, aura menakutkan meledak dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Aura itu sepertinya menekan segalanya dalam jarak beberapa kilometer dan tanah berguncang. Seorang Master bela diri hanyalah seekor semut di depan alam Master. Entah itu dalam hal kekuatan atau pemahaman tentang Marsial Dao, perbedaannya sangat besar. Itu seperti perbedaan antara kelinci dan harimau. Sekalipun puluhan kelinci menyerang secara bersamaan, mereka akan dengan mudah dibunuh oleh harimau. Konyol. Siaping berkata dengan tenang, kamu punya kartu as, tapi menurutmu aku tidak punya. Dengan gerakan cepat, dia segera mengeluarkan dua atau tiga peluru nuklir mini seukuran semangka dari cincin spasialnya. Peluru nuklir mini ini merupakan barang selundupan militer dan tidak boleh beredar di pasaran. Namun, untuk memastikan keselamatan Siaping dan mencegah jenius dari Universitas Yan Huang ini dibunuh oleh klan iblis, Guo Donghai, gubernur kota Huang Barat, memindahkan dua atau tiga miniatur bom nuklir dari pangkalan militer. Tujuannya adalah untuk bersiap. Sial. Melihat Siaping mengeluarkan tiga miniatur bom nuklir, wajah Skorpion Tertin berubah menjadi hijau. Dia telah bertarung dengan manusia berkali-kali, dan klan iblis serta klan manusia juga telah mengalami perang yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil baginya untuk tidak mengenali senjata mengerikan seperti itu. Namun, ia tidak pernah menyangka senjata perang seperti itu akan dibawa oleh manusia. Itu melanggar aturan. Setelah diledakkan, bahkan Master Rilem pun akan hancur berkeping-keping. Hanya seorang kultifator Raja Rilem yang bisa bertahan. Tunggu, berhenti sekarang juga. Skorpion 13 segera berteriak. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Mari kita bicarakan hal ini. Jangan meledakkan bom nuklir. Jangan meledakannya secara tidak sengaja. Bicaralah asteris SS ku. Siaping terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Baru saja, orang ini mengandalkan jimat Raja Iblis dan begitu sombong sehingga dia ingin membunuh Siaping dengan satu tamparan dan merampas hartanya. Sekarang, melihat Siaping memiliki bom nuklir yang dapat membunuh Siaping, dia ingin Siaping berhenti. Itu hanyalah mimpi. Kamu gila. 476. Tidak peduli betapa sombongnya Skorpion 13, Siaping tetap melemparkan tiga peluru nuklir mini. Kekuatannya luar biasa, dan sudutnya akurat saat dia menghantamkannya ke arah Skorpion 13. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memasuki ruang di dalam lingkaran spasial dan bersembunyi. Blokir. Blokir segera. Wajah Skorpion 13 berubah menjadi hijau saat dia dengan cepat lari ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia mengendalikan jimat Raja Iblis dalam upaya untuk memblokir tiga peluru nuklir mini. Boneka energi tidak memiliki emosi dan tidak mengenal rasa takut. Dengan suara swash, ia segera terbang dan melilit tiga miniatur peluru nuklir. Bang. Tiga miniatur peluru nuklir segera meledak, mengguncang segalanya dalam radius 10 kilometer. Sebuah lubang yang sangat dalam segera muncul di tengah ledakan. Lubang itu sedalam beberapa puluh meter, dan batu-batu besar di sekitarnya hancur menjadi bubuk. Awan jamur hitam langsung naik ke udara, dan panas yang mengerikan memenuhi sekeliling. Tanah juga mulai retak hingga memanjang beberapa kilometer. Meskipun kekuatan ketiga peluru nuklir mini itu tidak sebesar ledakan formasi setan langit, itu tetap merupakan kekuatan yang tak tertandingi bagi seorang Grandmaster. Dalam sekejap, boneka energi itu hancur berkeping-keping. Energi jimat Raja Iblis telah habis, dan menghilang dari dunia. Skorpion 13 juga terkena energi yang sangat besar dan terlempar beberapa kilometer jauhnya. Dia dengan keras menabrak dinding gunung di kejauhan, menciptakan lubang besar dengan puing-puing berjatuhan. Namun, karena boneka energi maju untuk memblokirnya, kekuatan ketiga peluru nuklir tersebut berkurang lebih dari setengahnya. Skorpion 13 hanya terluka ringan dan tidak mati akibat ledakan tersebut. Dengan suara deras, siaping sekali lagi keluar dari lingkaran spasial setelah merasakan bahwa Skorpion 13 masih hidup. Dia mengejarnya, cek-cek, kamu benar-benar selamat dari ledakan tiga miniatur peluru nuklir. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis. Jangan bicara tentang kehebatan bertarungmu, kekuatan hidupmu benar-benar ulat, sebanding dengan kecoa. Dia sangat emosional, bahkan ini tidak bisa membunuh Skorpion 13. Kekuatan hidup Raja Iblis terlalu kuat. Manusia, jangan melangkah terlalu jauh. Skorpion 13 berjuang dengan ekspresi ketakutan, ayahku adalah Raja Iblis dari 72 gua. Jika kamu membunuhku, tahukah kamu seberapa besar bencana yang akan terjadi? Perang akan terjadi antara umat manusia dan ras Iblis. Pada saat itu, kamu akan menjadi pelaku utama. Tidak ada yang akan membiarkanmu pergi. Bahkan ayahku, Raja Kalajengking Hitam, tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika kamu masuk jauh ke dalam wilayah manusia, dia akan tetap menangkap dan membunuhmu. Nada suaranya penuh ancaman, mencoba mengintimidasi Siaping. Oh, kalau begitu suruh ayahmu membunuhku, aku akan menunggu di sini. Siaping tanpa ekspresi saat dia membanting telapak tangannya ke bawah dari langit. Dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman Skorpion 13. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar seperti beruang ganas yang turun. Melawan musuh seperti itu, dia tidak akan pernah membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Terlebih lagi, membunuh keturunan Raja Iblis akan menyebabkan perang antara ras Iblis dan ras manusia. Bocah ini benar-benar menganggap dirinya terlalu tinggi. Belum lagi kematian keturunan Raja Iblis, bahkan jika Raja Iblis mati, perang tidak akan mudah terjadi. Bagaimanapun, baru seratus tahun berlalu sejak perang antara klan manusia dan klan Iblis. Kedua belah pihak telah menderita kerugian besar dan masih terus berjuang. Bagaimana mereka bisa memilih berperang hanya karena masalah sekecil itu? Skorpion 13 terlalu memikirkan kecerdasannya jika dia ingin membodohinya. Orang gila. Melihat ini, Skorpion 13 tahu bahwa kata-katanya tidak dapat menakuti Siaping. Dia mengoperasikan energi Iblis di tubuhnya, dan dengan keras, aura beracun di tubuhnya meledak. Dengan tubuhnya sebagai pusat, radius 1 km dipenuhi aura hitam beracun. Semua makhluk hidup dalam radius ini akan cepat keracunan hingga mati. Bahkan sehelai rumput pun tidak akan tumbuh. Bahkan tanahnya seakan terkorosi dan berubah menjadi rawa hitam. Ini adalah teknik rahasia Skorpion Raja. Itu bisa melepaskan semua aura beracun di tubuhnya dalam sekejap dan meracuni musuh sampai mati. Dengan demikian, dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Teknik melarikan diri ini hampir selalu berhasil. Namun, untuk menggunakan teknik rahasia ini, seseorang harus membayar mahal dan menghabiskan tenaga hidupnya. Namun, untuk bertahan hidup, ada baiknya mengorbankan sedikit kekuatan hidup. Membakar. Siaping mengoperasikan seni abadi yang murni. Api di tubuhnya langsung meledak dan menutupi tubuhnya. Dengan suara mendesing, kabut beracun di sekitarnya terbakar menjadi abu, memurnikan area dalam radius beberapa ratus meter. Dan karena penundaan ini, Skorpion Tertin berhasil melarikan diri lebih dari satu kilometer. Sial, bahkan racun ini tidak bisa membunuhnya. Sungguh monster. Skorpion 13 mengutuk. Meskipun dia sudah tahu bahwa racunnya tidak bisa membunuh Siaping, dia masih memiliki harapan di hatinya. Namun, melihat Siaping masih berdiri di tempat yang sama, hidup dan tidak terluka, dia masih merasa bersalah. Tunggu saja. Skorpion 13 mengatupkan giginya, tunggu sampai aku kabur dari sini. Aku bersumpah akan menggunakan segala cara untuk membalas dendam. Pada saat itu, apakah itu kamu atau keluargamu, mereka semua akan mati bersamamu. Aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Dia adalah orang picik yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Dia berpikiran sempit, kejam, dan tanpa ampun. Siapapun yang menyinggung perasaannya akan memikirkan segala cara untuk membalas dendam sampai pihak lain mati. Mau lari. Mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dengan suara swash, dia segera mengeluarkan hell spear. Dia berdiri di tanah dan membenamkan kekuatan pikirannya ke dalamnya. Dia memegang tombak neraka rat-rat di tangan kanannya. Aura hitam di atasnya melonjak seolah kekuatan neraka sedang keluar. Tulisan di tombak itu memancarkan cahaya hitam yang sangat jahat. Ledakan. Dalam sekejap mata, dia menghancurkan tombak ke arah Skorpion 13 dengan satu tangan. Tombak neraka merobek udara. Ada perputaran hebat dari yuan sejati di atasnya, membentuk angin kencang. Apa? Sebelum Skorpion 13 mengetahui apa yang sedang terjadi, tombak hitam itu segera terlempar. Dengan suara dong, itu langsung menembus kekuatan iblis di tubuhnya dan menembus dadanya. Darah segera berceceran di mana-mana, dan sejumlah besar darah muncrat. Pada saat itu, tubuhnya membeku di udara seolah-olah dia dipaku oleh tombak di udara. Tombak neraka menembus tubuhnya dan berputar dengan gila-gilaan. Ini? Ini? Mata Skorpion 13 melebar seolah dia tidak percaya. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyebar ke kepalanya. Pada saat itulah, dia akhirnya menyadari bahwa jantungnya telah tertusuk tombak. Berengsek! Skorpion 13 mengeluarkan raungan kesedihan dan kemarahan yang panjang. Dia adalah keturunan Raja Kalajengking Hitam. Dia memiliki masa depan tanpa batas dan merupakan monster hebat yang akan mewarisi tahta Raja Kalajengking Hitam. Dia bahkan memiliki sedikit harapan untuk mengendalikan Gunung Wanyao dan menguasai ribuan monster. Namun kini, dia justru dibunuh oleh manusia rendahan yang menusuk jantungnya dengan tombak. Semua ambisinya yang besar, semua ambisinya, dan semua rencananya dihancurkan oleh tombak ini. Bagaimana dia bisa menerima ini? Namun, betapapun engganya dia, dia tidak bisa menghindari nasib kematian. Dengan keras, mayatnya jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. 477 Suara mendesing Tubuh Siaping berkedip dan dia tiba di depan Skorpion Tertin. Dia menggunakan energi mentalnya untuk memeriksa dan memastikan bahwa Skorpion Tertin sudah mati. Kekuatan hidupnya telah hilang sepenuhnya. Bahkan Dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Ini Mutiara yang menenangkan. Siaping meraih dengan tangannya dan Mutiara seperti kristal dari tubuh Skorpion Tertin jatuh ke tangan kanannya. Dia bisa merasakan bahwa Mutiara ini sepertinya mengandung energi misterius. Ledakan Dia secara tidak sadar menuangkan ki klasiknya ke dalamnya. Segera, Mutiara itu meledak dengan cahaya kemasan. Itu langsung menyelimuti tubuhnya dan bahkan meresap ke dalam jiwanya. Perasaan yang hangat. Siaping memejamkan mata dan merasakan tubuhnya hangat. Seolah-olah matahari menyinari dirinya. Bahkan kekuatan jiwanya sepertinya terpelihara. Seolah-olah di bawah perlindungan cahaya kemasan ini, tidak ada kekuatan jahat yang dapat menyakitinya. Ki iblis di sekitarnya akan dengan cepat disingkirkan dan disolasi. Mutiara ini bahkan memancarkan energi hangat yang dapat menyehatkan jiwanya dan perlahan meningkatkan energi mentalnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah harta karun yang luar biasa. Harta yang sangat bagus. Siaping sangat puas, dan segera menyimpan mutiara penenang jiwa. Kemudian, dia menoleh untuk melihat, dan segera merasakan gelombang energi tak terbatas datang dari lubang yang dalam tidak jauh dari sana. Ki hitam melonjak ke langit, seolah-olah iblis besar telah turun. Suara mendesing. Dia segera melompat ke dalam lubang. Melihat ke bawah, dia langsung melihat puluhan batu hitam menumpuk di tanah. Batu-batu inilah yang memancarkan ki iblis yang tak terbatas. Batu roh iblis. Siaping dengan cepat mengenali batu hitam ini sebagai batu roh iblis yang legendaris. Dikatakan bahwa ini adalah harta karun ras iblis. Mereka mengandung energi yang agung dan merupakan harta budidaya. Jika iblis bisa menelan batu roh iblis, itu bisa menghemat satu tahun budidaya. Ada banyak manfaatnya. Namun, hal itu tidak berpengaruh pada manusia. Bagaimanapun, batu roh iblis ini mengandung ki iblis yang agung. Itu benar-benar berbeda dari ki klasik dalam tubuh manusia. Jika mereka menelannya dengan gegabu, ki iblis akan berbenturan dengan ki klasik di tubuh mereka dan akan meledak. Setelah banyak manusia memperoleh batu roh iblis, mereka biasanya berdagang dengan ras iblis untuk ditukar dengan berbagai harta yang dibutuhkan manusia. Namun, Siaping berbeda. Dia mengembangkan seni abadi yang murni. Ini adalah teknik budidaya yang melampaui alam raja. Setelah dia maju ke alam master bela diri, tungku surya terbentuk di tubuhnya. Dengan mengandalkan tungku matahari, ia dapat memurnikan segala macam energi aneh di dunia, memurnikan kotoran dan mengubahnya menjadi ki murni yang sejati untuk meredam tubuhnya. Kemampuan seperti itu sungguh tak terduga. Kami kaya kali ini. Siaping mengulurkan tangannya dan segera mengambil 50 hingga 60 batu roh iblis dari lubang. Dia tidak terkejut mengapa begitu banyak batu roh iblis muncul di tempat ini. Bagaimanapun, tempat ini dulunya adalah urat bijih. Meskipun sepertinya ras iblis telah menambangnya sepenuhnya, bahkan kapal busuk pun masih memiliki tiga paku. Tidak mengherankan jika beberapa ikan lolos dari jaring. Setelah dua ledakan tersebut, tanah retak terbuka, memperlihatkan beberapa batu roh iblis di dalamnya. Menyaring. Hati Siaping bergetar. Api dalam jumlah besar menyembur keluar dari tangannya, langsung mengembun menjadi tungku matahari yang besar. Api merah tua menyala dengan ganas. Adapun sepuluh batu roh iblis di tangannya, langsung dimurnikan oleh api. Ki iblis dalam jumlah besar dibakar dengan bersih, berubah menjadi bola kabut hitam yang menghilang ke udara. Hanya dalam beberapa saat, sepuluh batu roh iblis ini diubah menjadi bola energi kehidupan murni. Meskipun energinya kurang dari setengah dari sebelumnya, energinya masih sangat bermanfaat bagi para pembudidaya. Jika kultifator manusia lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan sangat ketakutan. Untuk dapat sepenuhnya memurnikan batu roh iblis menjadi energi kehidupan, sepenuhnya membasmiki iblis dan menggunakannya untuk keperluan sendiri, ini hanyalah metode yang tidak terduga. Bahkan para ahli King Rilem tidak akan bisa membayangkan metode seperti itu. Itu di luar pemahaman mereka. Gemuru gelombang. Siaping memutar seni abadi yang murni dan langsung menyerap bola energi ini ke dalam tubuhnya, menggabungkannya ke dalam dan tiannya. Itu dibakar oleh tungku matahari dan dengan cepat berubah menjadi yuan sejati dalam jumlah besar. Dia bisa merasakan yuan sejati di tubuhnya meningkat dalam jumlah besar, mengisi setiap meridian di tubuhnya. Tubuhnya membengkak saat kigongnya berputar hingga batasnya. Bang bang bang. Pada saat ini, Siaping bisa merasakan yuan sejati yang agung menembus setiap meridian di tubuhnya. Seolah-olah sebuah sungai baru telah terbuka, sehingga dia bisa menampung lebih banyak yuan sejati. Dan salah satu sel neraka emas gagak di tubuhnya tampaknya dimurnikan oleh yuan sejati yang melonjak. Tubuhnya sepertinya diselimuti oleh energi yang melonjak ini, terus-menerus ditempa dan berevolusi. Permukaan tubuhnya sepertinya dikelilingi lapisan cahaya kemasan. Dari jauh, dia tampak seperti vingot. Area dalam radius 100 meter sepertinya telah membentuk aura unik saat ini. Ki iblis apapun yang ingin mendekat akan segera dimurnikan sepenuhnya oleh bola cahaya kemasan ini. Malam berlalu dengan sangat cepat. Sinar matahari muncul di langit, menyinari awan gelap. Hah! Siaping, yang sedang dalam kondisi meditasi, duduk bersilah di tanah. Dia perlahan membuka matanya, memperlihatkan cahaya yang menakutkan. Setelah semalaman berkultivasi, dia telah menyerap energi dari 10 batu roh iblis itu dengan bersih, tidak meninggalkan setetes pun. Pada saat yang sama, dengan bantuan yuan sejati yang melonjak, dia secara berturut-turut menembus 6 meridian. Dia hanya perlu menembus 3 atau 4 meridian yang tersisa untuk mencapai puncak master bela diri tingkat ketiga. Pada saat ini, yuan sejati dan energi mental siaping telah meningkat pesat. Semangatnya sangat penuh, dan rasa lelah akibat pertempuran tadi malam telah hilang. Menyerap energi selusin batu roh iblis hari ini sudah menjadi batasku. Setelah beberapa hari, saat tubuhku beradaptasi, aku bisa menyerapnya lagi untuk memperkuat yuan sejati di tubuhku. Siaping mengepalkan tangannya, merasa sangat bersemangat. Dengan bantuan batu roh iblis, dia dapat mempercepat kultivasinya dan lebih cepat mendekati alam raja. Tetapi apa yang harus saya lakukan terhadap setan-setan mati ini? Siaping berdiri dan mengusap dagunya. Dia melihat mayat iblis yang tersebar di sekelilingnya, termasuk pemimpin mereka, Skorpion Tertin. Mayat mereka semua tergeletak dengan tenang di tanah, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Jika dia pergi seperti ini, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Raja Kalajengking Hitam untuk mengetahui bahwa putranya telah terbunuh? Pada saat itu, meskipun mengetahui bahwa putranya telah dibunuh, akan sangat sulit untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Dalam hal ini, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan banyak kebencian. Ada pun balas dendam Raja Kalajengking Hitam, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selama dia berada di wilayah manusia, bahkan jika pihak lain adalah salah satu dari 72 Raja Iblis di gua, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Dengan begitu banyak ahli Raja Rilem yang menjaganya, ia tidak akan berani datang ke negara manusia kecuali ia lelah hidup. Itu berbeda dari Raja Serigala, Niwudau. Bagaimanapun juga, Raja Kalajengking Hitam adalah Raja dari Ras Iblis. Tidak peduli berapa panjang lengannya, ia tidak bisa sampai di sini. Itu seperti gubernur Amerika Serikat di bumi. Bahkan jika dia sangat berkuasa, dia tidak dapat mengendalikan sebuah daerah kecil di Tiongkok. 478. Aku akhirnya keluar. Siaping menghabiskan beberapa jam dan akhirnya keluar dari Roh Iblis. Dia melihat jam tangan pintarnya dan menemukan akhirnya ada sinyal dan dia bisa terhubung ke internet. Di dalam pembuluh darah Roh Iblis, medan magnetnya kacau dan ruangnya terisolasi. Tidak ada cara untuk terhubung ke internet. Begitu dia keluar, Siaping segera login ke internet dan pergi ke forum sekolah. Dia memposting sebuah postingan, tadi malam, saya pergi ke pembuluh darah Roh Iblis dan bertemu dengan dua atau tiga setan kecil. Saya membunuh mereka semua. Ia pun mengunggah beberapa gambar buram di postingan tersebut. Itu semua adalah gambar adegan di mana dia membunuh Skorpion Tertin dan Iblis lainnya, serta gambar mayat mereka yang tergeletak di tanah. Karena Siaping tidak memilih untuk menjadi anonim ketika memposting postingan tersebut, dia mempostingnya menggunakan akunnya sendiri. Oleh karena itu, Feng Hetang dan yang lainnya segera mengetahui bahwa postingan tersebut dibuat oleh Siaping. Mereka semua naik untuk mendukungnya. Seperti yang diharapkan dari kakak, seni bela dirinya terlalu kuat. Dia bahkan bisa membunuh Iblis. Sampai saat ini, saya belum pernah melihat setan. Konon beberapa setan memiliki tiga kepala dan enam lengan. Mereka sangat ganas. Melihat gambar ini, setidaknya ada selusin setan. Namun, kakak membunuh mereka semua sendirian. Seni bela dirinya tidak ada bandingannya. Iblis kotoran anjing macam apa yang ada di tangan kakak. Itu hanya awan yang mengambang. Mereka hanya bisa mati. Aku tidak membual. Jika kakak lahir pada masa perang antara ras manusia dan ras Iblis, aku khawatir anak-anak hanya akan mendengar tentang legenda ras Iblis dalam dongeng. Bukankah begitu? Begitu kakak mengambil tindakan, kita akan tahu apakah itu benar atau tidak. Setan-setan itu hanyalah ayam tanah liat dan anjing tembikar. Jika kakak dipromosikan menjadi raja alam, dia pasti akan mampu menyapu dunia dan menjadi tak terkalahkan. Feng Hetang dan yang lainnya memposting di belakang postingan satu per satu. Mereka semua menyanjung dan menyanjung Siaping. Kata-kata seperti itu membuat para siswa di sekitarnya tersipu malu. Mereka sangat tidak tahu malu. Kamu terlalu sopan. Siaping berkata dengan bangga, hanya saja aku dengan mudah membunuh selusin monster rilem master bela diri dengan tangan kosong dan tidak menderita luka apapun. Sebenarnya, aku tidak terkalahkan. Dikatakan bahwa beberapa monster memiliki garis keturunan yang luar biasa dan cukup kuat. Saya tidak bisa sombong. Tentu saja, saat aku menjadi raja, Iblis-Iblis itu hanyalah ayam tanah liat dan anjing tembikar. Mereka tidak layak untuk disebutkan. Dia menjawab di bawah, menyatakan bahwa dia ingin bersikap rendah hati dan rendah hati. Ya Tuhan, dia dengan mudah membunuh lebih dari sepuluh diamond rilem master bela diri tanpa menderita luka apapun. Hanya kakak yang bisa melakukan ini. Sebelumnya, ketika beberapa siswa elit bertemu dengan Iblis rilem master bela diri, mereka dipukuli sampai melarikan diri seperti tikus, menjadi bahan tertawaan. Saya tidak menyangka kakak akan mampu membunuh lebih dari sepuluh dari mereka. Dengan perbandingan ini, perbedaannya terlihat jelas. Kakak, menurutmu apakah baik jika kamu bertindak begitu nyata? Anda akan dengan mudah kehilangan teman seperti ini. Tapi aku suka gaya kakak. Rasanya sama dan resepnya sama. Sekelompok anggota Gerbang Ping Tian menjawab di bawah, mengungkapkan kekaguman mereka yang tiada habisnya. Mereka sangat marah. Hanya dalam beberapa menit, ada lebih dari seribu balasan dan lebih dari seratus ribu klik. Segera, itu menjadi postingan paling populer di forum sekolah. Namun, dengan sangat cepat, beberapa orang tidak tahan lagi. Misalnya saja Muhaoran, Juzijian, dan lainnya yang bermusuhan dengan Xiaoping. Saat melihat postingan ini, mereka semua ingin muntah. Mereka sangat tidak yakin. Membual, Xiaoping, teruslah membual. Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu membunuh lebih dari sepuluh Diamond Realm Master bela diri dengan tangan kosong. Muhaoran menjawab sambil mencibir. Apakah kamu tahu betapa menakutkannya Diamond? Kekuatan individu mereka lebih kuat dari manusia pada level yang sama. Mereka mahir dalam teknik bertarung dan merupakan pejuang alami dalam pembantaian. Satu Diamond dapat melawan tiga manusia dengan level yang sama. Jika kamu bertemu dengan beberapa Dasmon dengan bakat luar biasa, manusia bahkan tidak bisa menandingi mereka. Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu membunuh lebih dari sepuluh Dasmon dengan tangan kosong. Kamu tidak bisa menyombongkan diri seperti itu. Dia membantah postingan Xiaoping dari berbagai sudut. Dia merasa anak ini jelas-jelas sedang bermain-main dengan galeri. Benar, benar. Jika itu masalahnya, kamu hanya bisa membodohi beberapa siswa biasa yang tidak memahami dunia. Kamu tidak akan tahu betapa menakutkannya Diamond jika kamu belum pernah melawan mereka sebelumnya. Beberapa dari mereka dapat meledak dengan racun dan dengan mudah membunuh lusinan manusia dengan level yang sama. Beberapa memiliki tiga kepala dan enam lengan dan dapat mengendalikan semua jenis senjata. Seseorang dapat melawan sepuluh orang. Beberapa memiliki tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana kamu memukulnya. Beberapa mempunyai sayap dan dapat dengan mudah terbang ribuan meter di langit. Kamu tidak dapat memukul mereka tidak peduli seberapa keras kamu memukulnya. Izinkan aku bertanya kepadamu, menurutmu siapa yang ingin kamu bunuh lebih banyak? Dari sepuluh diantaranya dengan tangan kosong saat menghadapi Diamond seperti itu. Anda bahkan tidak tahu cara menyombongkan diri. Benar. Kamu benar-benar datang ke tempat yang salah untuk bermain ke galeri. Kembalilah dan belajar dengan baik. Kamu datang ke sini untuk berbohong dan memposting tanpa akal sehat. Sungguh memalukan. Benar-benar tercelah. Jika setan melihat postingan ini, mereka mungkin akan mengejek kita manusia karena tidak berbudaya. Ini bukan salah siaping. Dia baru saja mendaftar di sekolah, tapi dia selalu menimbulkan masalah. Pengetahuan budayanya kurang. Ju Zijian dan rekan-rekannya mengejek dan mengejek ketidaktahuan siaping. Mereka merasa dia mengada-ada dan bermain-main di galeri. Banyak siswa yang mau tidak mau menganggup ketika melihat postingan ini. Kata-kata mereka masuk akal dan meyakinkan. Harus dikatakan bahwa klaim siaping bahwa dia telah membunuh lebih dari sepuluh setan dengan tangan kosong dan tetap tidak terluka terlalu berlebihan. Feng Hetang dan rekan-rekannya geram saat melihat isi postingan tersebut. Namun, perkataan pihak lain terlalu meyakinkan. Mereka tidak punya cara untuk membantahnya. Siaping tidak mengatakan apa-apa dan terus mengunggah foto. Kali ini, fotonya sangat jelas. Setiap iblis dapat terlihat dengan jelas. Bahkan ada foto siaping berdiri di samping mereka. Haha, lihat itu. Kamu bilang kakak sedang membual. Sekarang, wajahmu telah ditampar. Terlebih lagi, itu terjadi dengan kecepatan cahaya. Feng Hetang melompat keluar dan mengejek. Tahukah Anda apa artinya memiliki bukti yang meyakinkan? Ini adalah bukti yang tidak dapat dibantah. Kalian semua membual setelah mempelajari beberapa pengetahuan teoritis. Siapa yang tidak tahu bahwa iblis itu sangat kuat. Namun, kakakak kita bahkan lebih kuat. Dia di luar imajinasi kalian. Seni bela dirinya seperti dewa. Hal-hal yang belum pernah kamu lihat, hal-hal yang tidak dapat kamu pahami, tidak mungkin terjadi. Katak di dasar sumur mengira langit hanya seukuran sumur. Apakah langit benar-benar hanya seukuran sumur? Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya, apakah itu berarti kakak tidak bisa? Berhentilah memamerkan kecerdasanmu yang seperti monyet. Siapa yang membodohi dirinya sendiri di sini? Melihat postingan ini, Ju Zijian dan kawan-kawan merasa sangat sedih. Mereka hampir menderita luka dalam karena menahan diri. Beberapa orang ingin mempertanyakan apakah foto itu palsu. Namun, foto-fotonya sangat jelas. Bahkan ahli retacing foto yang paling cemerlang pun tidak akan mampu membuat foto realistis seperti itu. Dapat dikatakan bahwa buktinya meyakinkan dan tidak ada cara untuk membantahnya. Huh. Namun, Muhaoran tidak mau mengaku kalah. Dia mencibir dan berkata, jadi bagaimana jika foto ini asli? Membunuh iblis-iblis Rilem Master Bella Diri itu mungkin hanya sekelompok kentang goreng. Hal-hal tersebut tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Apakah membunuh beberapa kentang goreng itu sangat mulia? 479. Ya kau benar. Mata Jujijian berbinar, dan dia segera mengikutinya. Mereka mungkin adalah prajurit tua dan lemah yang cukup beruntung bisa bertemu dengan siaping. Dia membunuh beberapa lawan dengan HP rendah, namun dia memiliki keberanian untuk pamer di forum. Saya sangat mengagumi betapa tidak tahu malunya dia. Benar, membunuh selusin antek iblis juga layak untuk dipamerkan. Siswa elit telah mencapai begitu banyak prestasi luar biasa, tetapi mereka tidak pamer. Sebaliknya, Anda yang pamer di sini. Membunuh selusin orang lemah bukanlah masalah besar. Jika kamu punya nyali, bunuhlah keturunan raja iblis itu. Membunuh iblis dengan bakat luar biasa itu adalah sesuatu yang layak untuk ditulis. Sekelompok siswa mencibir, meremehkan lawan siaping. Mereka mengira mereka semua adalah iblis biasa yang menjadi umpan meriam di medan perang. Tidak peduli berapa banyak iblis tingkat ini yang terbunuh. Beberapa orang berpikir bahwa seseorang harus membunuh keturunan raja iblis. Kalau tidak, itu tidak ada artinya dan tidak layak untuk disebutkan. Orang-orang dari sekte pingtyan mengertakan gigi. Orang-orang ini jelas sedang berdebat. Sebelumnya, mereka masih membual tentang betapa kuatnya ras iblis, mengatakan bahwa setiap iblis berbakat dan dapat melawan sepuluh orang sendirian. Tapi sekarang, mereka semua telah mengubah kata-kata mereka, mengatakan bahwa mereka adalah tentara iblis, dan seniman bela diri manusia manapun dapat membunuh salah satu dari mereka. Para prajurit iblis ini bukanlah apa-apa. Keturunan raja iblis. Orang yang paling banyak mati adalah Skorpion Sisan, Putra Raja Kalajengking Hitam, Raja Iblis dari 72 Gua. Setan-setan lainnya adalah pengawal elitnya. Siaping menjawab di forum. Apa? Ju Zijian dan yang lainnya terkejut saat melihat ini. Mereka tadinya meremehkan mereka yang mati sebagai antek iblis, tapi sekarang, mereka yang mati adalah keturunan raja iblis. Lelucon yang luar biasa. Siapa yang tidak tahu betapa kuatnya keturunan raja iblis. Mereka semua mewarisi garis keturunan raja iblis dan memiliki bakat luar biasa, memiliki segala macam kemampuan yang luar biasa. Siapa yang tahu berapa harga yang harus dibayar seseorang untuk membunuh keturunan raja iblis. Namun, anak ini sebenarnya telah membunuh salah satu dari mereka dan sama sekali tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua tercengang dan tidak bisa mempercayai mata mereka sama sekali. Jika dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu, maka siaping akan sangat menakutkan. Bahkan siswa elit di sekolah pun tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Berhentilah membual. Muhaoran mencibir dan berkata, jika Anda mengatakan dia adalah keturunan raja kalajengking hitam, maka dia adalah keturunan raja kalajengking hitam. Saya bahkan mengatakan bahwa saya akan menjadi presiden federasi tahun depan. Apakah itu berarti saya akan melakukannya? Terpilih tahun depan. Bagaimanapun, kami tidak mengenal Scorpion 13. Kamu bisa menyombongkan diri sesukamu. Sekarang setelah kamu mengatakan semuanya, apalagi yang harus kami katakan. Dia curiga siaping berbohong. Dia percaya bahwa monster yang mati itu bukanlah keturunan raja kalajengking hitam, kalajengking 13, dan bahwa siaping telah berbohong dan mengarang segalanya. Kamu benar. Kami belum pernah melihat Scorpion 13 sebelumnya. Siapa yang tahu kalau kamu mengatakan yang sebenarnya? Jika kamu membual, kami tidak bisa melakukan apapun padamu. Kenapa kamu tidak melihat siapa dia? Tahukah kamu apa itu keturunan raja iblis? Belum lagi kekuatannya, pasti ada banyak pengikut di sekitarnya. Bahkan mungkin ada pengawal di alam guru. Bagaimana kamu bisa membunuh orang seperti itu? Itu bukan cara untuk menyombongkan diri. Itu tidak masuk akal sama sekali. Ini semakin dibesar-besarkan. Mengapa saya merasa kemampuan Anda untuk menyombongkan diri lebih tinggi daripada bakat Anda dalam seni bela diri? Anda harus menjadi menteri di kementerian luar negeri. Tinggal di Universitas Yan Huang hanya menyianyiakan bakat Anda. Banyak siswa yang mengejek dan mengejeknya. Mereka mengira kata-kata siaping semakin tidak masuk akal. Dia membunuh beberapa monster, namun dia mengatakan mereka adalah keturunan raja iblis. Itu terlalu berlebihan. Apa yang dimaksud dengan keturunan raja iblis? Itu bukanlah istilah yang sederhana. Setiap raja iblis membangun kerajaan monster di alam cloud. Mereka menguasai miliaran monster kecil dan memiliki kekuatan besar. Orang seperti itu adalah raja dan memiliki kekuatan untuk membunuh. Dengan satu perintah, darah akan mengalir seperti sungai dan mayat akan tersebar ribuan mil. Dan keturunan raja iblis adalah pangeran, di bawah hanya satu dan di atas jutaan. Seberapa sulitkah membunuh orang seperti itu? Itu seperti orang biasa yang mencoba membunuh seorang pangeran di zaman kuno. Sungguh tak terbayangkan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah fantasi. Apakah aku sedang membual atau tidak? Tidakkah kamu tahu jika kamu memeriksanya? Ini adalah era internet. Jika Anda benar-benar ingin memeriksanya, apa yang tidak dapat Anda temukan? Siaping berkata dengan ringan. Dia tidak membantahnya. Bagaimanapun, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Oke, aku akan memeriksanya dan melihat apakah monster mati ini benar-benar putra raja kalajengking hitam, kalajengking 13. Jika aku tahu kamu sedang membual atau berbohong, jangan salahkan aku karena menamparkan wajahmu di muka umum. Seorang siswa berteriak. Apapun, Siaping hanya mengucapkan dua kata. Seorang siswa berkata, Oke, tunggu saya. Mereka yang bisa masuk universitas yang huang semuanya jenius. Mereka memiliki bakat yang mengesankan atau latar belakang keluarga yang luar biasa. Tentu saja, mereka juga pandai mengumpulkan informasi. Ras manusia dan ras iblis telah saling bertarung selama ratusan tahun. Mereka telah menyusup satu sama lain secara mendalam dan sangat waspada. Oleh karena itu, mereka pun saling memperhatikan informasi satu sama lain. Kedua belah pihak sangat akrab satu sama lain. Oleh karena itu, umat manusia secara alami akan mengetahui informasi dari berbagai raja iblis, keturunan mereka, dan informasi sederhana lainnya. Bagaimanapun, ini bukanlah informasi rahasia. Meski informasi tersebut tidak akan dipublikasikan ke publik, namun tetap diketahui oleh keluarga besar. Selama seseorang menyelidikinya, mereka akan mengetahuinya dengan jelas. Hanya dalam waktu setengah jam, seseorang menggunakan kekuatan keluarganya untuk mencari informasi tentang putra Raja Kalajengking Hitam. Mereka segera online dan berkata, memang benar, Raja Kalajengking Hitam memiliki seorang putra bernama Skorpion 13. Terlebih lagi, dia adalah keturunan Raja Kalajengking Hitam yang paling dicintai. Dia dianggap sebagai Raja Kalajengking Hitam berikutnya, putra mahkota. Lalu apakah monster mati Skorpion 13? Seseorang bertanya. Orang itu ragu-ragu sejenak dan berkata, ini, ini, hanya dengan melihat gambar ini, keduanya memang terlihat sangat mirip. Tidak, harus dikatakan bahwa keduanya persis sama. Bukti macam apa ini? Jika ada dua Skorpion 13 yang identik di dunia ini, maka keturunan Raja Kalajengking Hitam ini mungkin tidak akan dibunuh oleh Siaping. Muhaoran dan yang lainnya masih enggan mengakui hal ini. Tapi saat ini, bahkan mereka tidak bisa mempercayai kata-kata mereka sendiri. Monster yang mati itu tidak diragukan lagi adalah keturunan Raja Kalajengking Hitam, Skorpion 13. Ini karena menemukan monster kedua yang terlihat persis sama-sangatlah sulit, terlalu sulit. Banyak mahasiswa Universitas Yan Huang juga terkejut. Jika berita ini benar dan Siaping tidak berbohong, bukankah kematian Skorpion 13 ini akan menjadi peristiwa yang menggemparkan dunia? Keturunan Raja Iblis telah meninggal, dan dia adalah putra mahkota suatu negara. Dia dibunuh, bahkan fotonya diambil dan diunggah ke forum. 480. Meskipun Siaping membunuh keturunan Raja Kalajengking Hitam, Skorpion 13, hanya dibahas di forum Universitas Yan Huang, berita tersebut dengan cepat Beberapa siswa memposting postingan tersebut di forum terbesar di alam cloud. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di alam cloud mengetahuinya, menyebabkan sensasi yang luar biasa. Luar biasa. Putra Raja Kalajengking Hitam, Kalajengking 13, terbunuh. Aku juga mendengarnya. Konon orang yang membunuhnya adalah mahasiswa baru Universitas Yan Huang. Namanya Siaping. Apakah kamu sungguh-sungguh? Apakah kamu sedang membual? Mahasiswa baru bisa membunuh Skorpion 13. Apakah dia tidak tahu bahwa dia adalah Monster Realm Master Beladiri? Bagaimana dia bisa membunuhnya? Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi Skorpion 13 memang sudah mati. Foto-fotonya sudah keluar. Buktinya meyakinkan. Cek-cek. Mahasiswa baru Universitas Yan Huang ini sangat berani. Dia bahkan membunuh Putra Raja Kalajengking Hitam. Saat Raja Kalajengking Hitam marah, aku tidak tahu betapa menakutkannya itu. Darah akan mengalir seperti sungai. Generasi baru melampaui generasi lama. Dia bahkan berani membunuh keturunan Raja Iblis. Aku hanya memikirkannya dan tidak pernah berani melakukannya. Semua orang mendiskusikan peristiwa yang menggemparkan dunia ini. Bagaimanapun, keturunan Raja Iblis terbunuh. Bahkan di Cloud Rilem yang kacau, itu masih merupakan masalah besar. Reaksi Raja Kalajengking Hitam telah menjadi fokus diskusi banyak pejuang. Beberapa orang berpikir bahwa ini mungkin menjadi pemicu perang lain antara klan manusia dan Iblis. Orang gila, anak ini benar-benar orang gila. Dia tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Apa dia tidak tahu betapa menakutkannya membunuh keturunan Raja Iblis? Seseorang mengutuk. Jika perang antara klan manusia dan Iblis dipicu dan darah mengalir seperti sungai, maka anak ini akan menjadi penjahat perang kelas A. Dia harus dikirim ke pengadilan militer dan menjadi kambing hitam. Saya pikir kita harus menangkap anak ini dan mengirimnya ke klan Iblis untuk meredakan amarah mereka. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari perang. Beberapa orang hanya bisa mengangguk. Belum lama ini perang terakhir antara klan manusia dan Iblis. Kabut perang masih menyelimuti kepala banyak orang. Jika perang terjadi lagi, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Siaping juga prihatin dengan situasi ini. Jika opini publik terus seperti ini, dia mungkin akan menjadi kambing hitam. Pada saat itu, mustahil bagi pemerintah federal untuk tidak menghukumnya. Tidak, dia harus membalikkan keadaan. Setelah memikirkannya, Siaping segera pergi ke forum terbesar di alam langit dan menjawab, semuanya, jangan dengarkan omong kosong mata-mata klan Iblis ini. Bocah ini hanya mengatakan bahwa kita manusia takut pada klan Iblis dan merendahkan moral kita. Hanya karena kamu seorang bandit pengecut, kamu berpikir bahwa kita semua manusia adalah sama. Lelucon yang luar biasa. Jika ras Iblis menyerang, saya jamin orang ini akan menjadi orang pertama yang membelot dan menjadi pengkhianat. Setiap orang harus memperhatikan orang ini. Saat berdebat dengan orang lain di internet, terlepas dari apakah mereka benar atau salah, hal pertama yang harus dilakukan adalah memberi label pada mereka dan mengirim mereka ke neraka tingkat 18. Metode pertarungan semacam ini cukup berhasil. Ketika beberapa orang melihat kata-kata ini, mereka merasa setuju. Itu hanya membunuh Iblis, tetapi mereka sebenarnya ingin menangkap manusia dan menggunakan mereka sebagai kambing hitam untuk meredakan kemarahan Iblis. Hal semacam ini terlalu berlebihan. Setelah hal itu dilakukan, manusia mana yang dapat menoleransinya? Bukankah ini berarti umat manusia takut pada ras Iblis? Bahkan sebelum perang dimulai, mereka sudah menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi. Banyak orang langsung merasa jijik dengan orang yang ingin menangkap siaping dan mengirimnya ke ras Iblis. F. Cek, siapa si pengkhianat itu? Jangan bicara omong kosong di sini, aku hanya menyatakan fakta. Orang itu langsung menjadi gila. Itu jelas ingin mencoreng namanya. Jika orang-orang di sekitarnya mengira dia pengkhianat, lalu bagaimana dia bisa keluar di masa depan? Dia pasti akan dipandang rendah oleh banyak orang. Omong kosong. Siaping segera menjawab, kamu tidak tahu apa-apa, namun kamu berbicara omong kosong di sini. Kamu bahkan ingin menangkap siaping dan mengirimnya ke ras Iblis. Berdasarkan poin ini, kamu adalah mata-mata ras Iblis. Tahukah Anda mengapa siaping membunuh Skorpion 13? Saya menerima informasi orang dalam bahwa siaping dikirim oleh penguasa kota-kota Desolation Barat ke tambang roh Iblis untuk menyelidiki perubahan terbaru di tambang tersebut. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa Skorpion 13 dan kelompok Iblisnya sebenarnya sedang meletakkan formasi infus setan langit. Setelah formasi diaktifkan, itu pasti akan menghancurkan formasi tambang roh Iblis dan menyebabkan Iblis yang tersegel di dalamnya berkerumun. Keluar. Saat itu, puluhan kota manusia di kota Desolation Barat akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Entah berapa banyak orang yang akan mati. Pada akhirnya, demi rakyat jelata, siaping tidak punya pilihan selain membunuhnya. Dapat dikatakan bahwa operasi ini menyelamatkan entah berapa banyak manusia. Dia menjelaskan alasan tindakan siaping. Banyak orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa siaping membunuh Skorpion 13 memiliki informasi orang dalam. Jika itu masalahnya, maka siaping tidak bisa disalahkan. Jangan membual di sini. Menurut apa yang kamu katakan, anak ini tidak hanya tidak bersalah, tapi dia juga pahlawan yang hebat. Ini terlalu konyol. Seseorang tidak yakin dan berteriak. Juga, bagaimana Anda tahu tentang apa yang disebut informasi orang dalam ini? Mungkinkah kamu sendiri adalah siaping? Ia curiga orang yang membuat postingan tersebut adalah siaping. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak informasi orang dalam? Siaping tidak ingin menjelaskan apapun, jadi dia langsung berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada penguasa kota-kota Desolation Barat atau pergi ke tambang roh iblis untuk melihatnya. Semuanya akan baik-baik saja. Jelas. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Berdebat dengan orang seperti ini tidak akan membuahkan hasil apapun. Bagaimanapun, setelah masalah ini dibesar-besarkan, pemerintah federasi akan menyelidikinya, dan mereka tentu akan tahu apakah ini benar atau tidak. Jadi begitu. Kalau begitu, Scorpion 13 benar-benar pantas mati. Demi keegoisannya sendiri, dia sebenarnya ingin membunuh lebih dari 100 juta orang di Desolation Barat. Jika saya ada di sana, saya juga akan membunuhnya. Jika Raja Kalajengking Hitam ingin memulai perang karena ini, maka kita akan memenuhi keinginannya. Monster-monster ini telah menindas kita sejauh ini, siapa yang tahan. Jika mereka menginginkan perang, maka kami akan memberikannya. Bagaimanapun, dalam perang antara manusia dan monster, banyak raja yang gugur. Membunuh Raja Kalajengking Hitam bukanlah apa-apa. Ia ingin menjadi liar di wilayah manusia kita. Ia tidak memenuhi syarat. Dulu, saat aku berpartisipasi dalam perang, aku membunuh banyak monster dan menggunakan kepala mereka sebagai hiasan. Sepertinya aku bisa menambahkan lebih banyak dekorasi sekarang. Banyak orang yang marah, terutama beberapa prajurit tua. Mereka semakin marah. Seekor monster kecil benar-benar berlari ke wilayah manusia dan menjadi liar, dan ingin membunuh lebih dari seratus juta orang di Desolation Barat. Ini tidak bisa diterima. Saat itu, ketika mereka bertarung dengan ras monster, mereka mengalami pertikaian berdarah, jadi ini bahkan lebih tidak bisa ditoleransi. Jika kita menyerahkan pahlawan seperti itu untuk menenangkan ras monster, lalu siapa yang akan meremehkan umat manusia kita? Tulang punggung umat manusia kita telah patah. Jika ada yang berani melakukan ini, maka orang itu adalah pengkhianat, dan saya akan segera membunuhnya. Xia Ping sangat tidak tahu malu, dan dia membuka kaus kaki untuk menjawab. Namun jawaban ini juga disetujui oleh banyak orang, dan mereka semua merasakan hal yang sama. Untuk sesaat, forum tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang berteriak dan berteriak, mengatakan bahwa jika Raja Kalajengking Hitam berani datang, maka mereka akan membunuhnya dan menjadikannya hidangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!